Persidangan MK Romo Magnis itu kan menyatakan bahwa Bansos itu memang sengaja diberikan untuk memanipulasi, menangkan Prabowo Gibran. Setiap pihak yang merasa tidak diuntungkan dengan hasil pemilu dan pilpres, tentu akan berargumentasi untuk bagaimana membenarkan bahwa terjadi kecurangan. Ketika Pak Prabowo mengatakan, kita akan merangkul semua, itu artinya seolah-olah kayak menggembusi oposisi demi kemudian mengamankan agenda-agenda pemerintahan di parlemen. Suara oposisi sekarang ini tidak mutlak harus berada di DPR, tetapi juga harus kita lihat, belum tentu yang dirangkul mau bergabung loh. Pak nih itu nggak apa-apa, kursi menterinya berkurang cuma buat PKS atau PDIP atau tarolah P3 atau siapapun itu masuk. 2045 Indonesia emas tujuan semua, pasangan calon kok. Kalau ini beda, kalau sama Pak Prabowo itu kan benar-benar mati-matian berdarah-darah, masa mau merelakan gitu aja kursi menterinya? Kalau merelakan sih tidak, apalagi partai-partai yang sudah mengusung Pak Prabowo selama tiga pemilu, tiga pilpres. Sebutkan satu parpol di luar koalisi Anda yang sebaiknya dirangkul pemerintahan Prabowo kita. PDIP. Parpol yang seharusnya tidak usah masuk ke koalisi Prabowo kita. Aduh itu susah. Hai, kembali lagi di Livi On Point. Saudara sidang, gugatan, sengketa pilpres 2024 masih bergulir DMK. Sejumlah tuntutan dikemukakan diantaranya adalah di diskualifikasinya pasangan nomor urut 02 Prabowo Gibran. Tapi nggak cuma itu, di dalam persidangan yang sekarang juga bergulir, ada sejumlah hal yang juga menarik. Di antaranya dipanggilnya empat menteri di kabinet Jokowi. Dan nggak cuma itu, ada juga permintaan untuk memanggil sekalian Bume Gawati ke dalam persidangannya. Jadi pertanyaan sebetulnya apa sih yang mau digali dan sejauh mana fakta-fakta dari gugatan itu akan terungkap dan seperti apa nanti hasilnya. Tapi kita nggak cuma ngomongin itu, kita juga nanti akan ngomongin soal bagi-bagi kursi kabinet yang udah mulai rame dibicarain. Udah ada beberapa mention, Golkar udah jelas-jelas minta lima kursi menteri. Kalau di PAN, Pak Prabowo udah bilang, kira-kira berapa nanti kursi menteri yang akan dikasih? Itu kalau nggak salah di acara buka puasa bersama ya, nanti koreksi kalau salah. Karena saya akan langsung ngobrol sama Sekjen Pan, Yadi Suparno, yang juga sekaligus wakil ketua dari TKN Prabowo Gibran. Selamat datang Mas Yedi. Selamat datang, terima kasih. Terima kasih sudah datang-undang saya. Terima kasih sudah datang Mas Yedi. Pertanyaan pertamanya soal sidang sengketa Pilpres di MK. Ini soal pemanggilan lima menteri dulu deh. Gimana tuh Mas? Ya, saya kira sah saja sampai ada pemanggilan menteri tersebut. Karena memang yang ditekankan itu adalah mengenai pemberian bansos, pengalokasian dana untuk bansos. Sehingga yang dipanggil memang menteri-menteri yang relevan, yang ada kaitannya dengan masalah bansos tersebut. Tetapi perlu juga kita sampaikan bahwa bansos itu kan diberikan setiap tahun. Dianggarkan setiap tahun. Disepakati, disetujui di DPR setiap tahun oleh semua fraksi yang ada. Secara unilateral. Secara bersamaan dan secara tidak ada penolakan. Nah, kok sekarang dipermasalahkan? Nah, itu juga menjadi pertanyaan bagi kita. Tetapi nggak apa-apa. Dalam artian, dalam rangka mungkin para pihak mencari di mana ada potensi kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif, mungkin ini upaya yang harus dilakukan. Tetapi juga kalau kita lihat, ya bansos kan itu diberikan setiap tahun. Termasuk juga tahun 2019 ketika waktu itu ada pilpres juga. Jadi saya kira bukan suatu hal yang baru. Bansos diberikan secara masif pada saat COVID-19. Dan sekarang ini kita merasakan bahwa dampak COVID-19 itu juga masih belum pulih sesungguhnya. Jadi masyarakat masih membutuhkan itu. Nah, jadi ya kita lihat saja hasilnya bagaimana. Pemanggilan Menteri-Menteri itu, saya pikir itu sah saja. Dan Presiden yang paling penting memberikan dukungan. Agar Menteri-Menteri itu bisa memberikan keterangan. Dan saya rasa ini merupakan sebuah keputusan yang baik dari Pak Presiden. Ya untuk mendukung agar proses ini bisa dijelaskan secara sangat transparan kepada masyarakat. Kalau soal itu kan Pak Presiden udah jelas kelihatan menyatakan bahwa silahkan dijelaskan tugas topoksinya dari para menteri. Tapi kalau soal yang tadi, soal Bansos. Salah satu saksi yang hadir di persidangan MK, Romo Magnis itu kan menyatakan bahwa Bansos itu memang sengaja diberikan untuk memanipulasi dari hasil pilpres gitu. Untuk memenangkan Prabowo Gibran. Gimana itu? Tergantung dari arah mana kita melihatnya ya. Kalau kita berprasangka baik ya Bansos itu memang merupakan hak rakyat, merupakan hak masyarakat. Sudah dianggarkan, sudah dipersiapkan, dan sudah dijadwalkan pemberiannya. Dan memang sudah diketahui dari awal bahwa pemberian Bansos itu akan melalui proses dimana kita sedang melakukan pemilu. Nah, jadi saya pikir kenapa pada saat itu tidak ada yang mempermasalahkan bahwa stop dulu selama pemilu tidak boleh pemberian Bansos. Seperti yang sekarang ini. KPK menganjurkan, nanti pada saat pilkada sebaiknya tidak ada pemberian Bansos. Mestinya harus seperti itu. Kenapa ini gak dari kemarin? Dari kemarin. Kenapa harus sekarang? Jadi, ya kita juga melihatnya, ya bagaimanapun juga, setiap pihak yang merasa tidak diuntungkan dengan hasil pemilu dan pilpres, tentu akan berargumentasi, mencari argumen untuk bagaimana membenarkan bahwa terjadi kecurangan di dalam pemilu. Dari kubu 03 itu kan dari awal menyatakan ini ya ada kecurangan TSM gitu. Memang sengaja didesain dari hulu ke hilir terjadinya kecurangan sehingga menyebabkan Prabowo Gibran menang gitu. Gimana, Tunggu? Saya gak melihat seperti itu. Meskipun kalau kita lihat, kita kilas balik 2019, pada saat Pak Prabowo belum berhasil memenangkan pilpres, kita juga melakukan hal yang sama. Kita juga mengatakan bahwa terjadi kecurangan yang TSM ini, terjadi keberfihakan aparat, ada keuntungan yang diperoleh oleh petahana, tetapi tidak bisa kita buktikan memang. Sulit untuk membuktikan itu. Saya kira pun saat ini untuk membuktikan TSM itu rasanya tidak gampang. Mungkin karena itu ya dilakukan dua upaya secara langsung. Ya satu di MK, satu lagi di DPR melalui hak angket yang rencana mau dia sampaikan. Nah itu yang kami lihat. Tetapi saya tidak melihat di lapangan adanya kecurangan TSM itu. Karena bagaimanapun juga, kalaupun itu terjadi, pasti akan ada irisannya dengan apa yang kita lakukan, dan perjuangkan di dalam pemilu legislatif. Oke. Nah, akan ada keberfihakan terhadap mungkin partai-partai tertentu yang mendukung pasangan calon tertentu. Nah, tetapi itu kita tidak lihat. Dan tidak ada bugatan terhadap kecurangan juga di pemilu legislatif. Oke. Kalau Mas Edi sendiri melihat pemilu kali ini seperti apa sih? Karena banyak pihak yang menilai bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang paling amburadul. Saya melihat pelaksanaan pemilunya secara umum cukup baik. Meskipun ada beberapa hal yang tentu perlu kita koreksi. Seperti misalnya ada permasalahan tentang si rekap yang menyebabkan kegundahan, keresahan, kecurigaan di masyarakat. Ya padahal si rekap itu kan sesuatu yang sifatnya IT yang harus diuji sebelumnya. Nah, apalagi ini untuk suatu event yang sangat vital gitu ya. Tetapi kenapa bisa gagal sehingga akhirnya ditutup seharapnya itu. Tetapi secara keseluruhan jauh lebih baik menurut saya. Karena kita lihat tidak membandingkan musibah ya. Tetapi pemilu 2019 banyak penyelenggara yang meninggal. Ratusan, hampir 800. Sekarang kita melihat jauh berkurang. Ya meskipun masih ada juga para penyelenggara yang meninggal. Nah, dari tema secara keseluruhan, ini tema yang tidak divisif, tidak membelah masyarakat. 2019 kita melihat kan ada cebong dan kampret, nasionalis, agamis gitu ya. Yang membelah betul-betul masyarakat sampai hari ini pun residunya kadang-kadang masih terasa. Nah, sekarang ini kan agak lebih edukatif temanya. Keberlanjutan versus perubahan. Nah, jadi sehingga masyarakat bisa menilai seperti itu. Tetapi dari aspek penyelenggaraan, saya pikir lancar, tidak ada keributan, tidak ada kehebohan. 2019 hasil pemilu itu digugat, kita masih ingat ada bakar-bakaran kok di depan bawah selu menewaskan beberapa orang. Jadi saya kira dari aspek gejolak sosial, sekarang jauh lebih rendah dibandingkan 2019. Oke. Nah, kalau ngomongin si rekap, tadi kan Mas Edy sempat nyinggung soal si rekap ya. Mas Hassel sempat bilang bahwa ada sengaja angka dari Ganjar Mahfud ini dikunci di angka 17%. Ini ada soal penggelembungan si rekap. Jadi kalau suara masuk ke Ganjar Mahfud, suara yang sama juga akan masuk ke Prabowo Gibran. Sehingga kemudian berapapun angka yang masuk ke Ganjar Mahfud itu akan terjadi penggelembungan ke Prabowo Gibran, sementara angka untuk Ganjar Mahfud dilok 17%. Saya perlu memahami lebih dalam bagaimana kita mengelok angka suara ya. Karena kalau kita lihat, perhitungan suara itu kan dilakukan secara manual di TPS. Dan itu transparan. Semua partai politik yang mengusung pasangan calon itu menandatangani. Dan itu perhitungannya berjenjang. Dan di setiap jenjang ditandatangani oleh saksi dari pasangan calon. Dan kedua, juga kita lihat bahwa pemantau pemilu kan banyak. Dan itu kan, kalaupun ada hal tersebut terjadi, tentu bisa terlihat. Dan banyak yang akan kemudian menyuarakan. Dan ketiga, setiap lembaga survei melakukan survei konsisten kok. Konsisten. Dan seluruh lembaga survei itu nggak ada. Saya nggak yakin mereka kongkalingkong saling bicara, ayo kita setting angka di angka sekian. Nggak. Integritas mereka kan pasti juga akan nanti tercelah. Jadi saya lihat dari sistem perhitungan yang berjenjang, itu juga sudah merupakan gambaran yang sangat jelas bahwa perhitungannya ada dan ditandatangani. Artinya disetujui oleh saksi-saksi. Masa di gini, sepanjang persidangan MK kan hampir di setiap hari. Setiap persidangan itu ada nama Joko Widodo yang disebut. Entah dianggap sebagai endorsement Prabu Gibran lewat Bansosnya, lewat kemudian kekuasaannya, abuse of power kalau bahas aja dari 0-3 begitu. Yang jadi pertanyaan saya gini, Pak Jokowi itu sempat ngasih arahan nggak sih ke 0-2? Untuk bagaimana sih menyikapi hal ini? Tidak ada arahan dalam artian bahwa Pak Jokowi memberikan strategi kampanye pemenangan, memberikan dukungan khusus kepada Pak Prabowo untuk memenangkan daerah radar tertentu. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Justru kami melihat bahwa Pak Jokowi sebagai presiden dan ayah orang tua dari cawapres kita justru itu cenderung menjalankan tugas sebagai kepala negara. Bukan sebagai seseorang yang ingin memenangkan putranya. Nah itu dia, tapi kan secara logika pasti ada umuman gini, mana ada sih Bapak yang pengen anaknya kalah? Saya kira sih begitu ya, tetapi karena posisi presiden itu adalah posisi yang sangat disorot, sangat transparan, sangat dilihat dan sangat rawan dikritisi oleh masyarakat, saya lihat Pak Jokowi bisa memainkan sebuah peran yang sangat baik sebagai kepala negara, sebagai orang yang relatif fair dan tidak menunjukkan keberfihakan kepada anaknya, kepada putranya secara terang-terang. Secara moral pasti, secara moral pasti. Tidak mungkin dong seorang orang tua ingin anaknya kalah dalam pertarungan apapun, pertarungan olahraga, pertarungan matematik oleh olimpiade sains atau apapun, tidak. Tetapi, saya kira sebagai seorang kepala negara, Pak Jokowi tahu bahwa beliau sangat disorot, sehingga pada saat beliau melakukan tindakan yang jelas-jelas menguntungkan putranya, pasti akan dikritisi oleh masyarakat dan saya kira pasti akan menjadi bukti untuk kemudian kecurangan itu diangkat di MK. Oke. Nah, kita masuk ke soal yang, katakanlah gini, ini gugatan masih terus berjalan di MK, tapi yang jadi pertanyaan sudah ada mulai narasi bagi-bagi kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran yang belum disahkan karena gugatannya masih berjalan. Itu gimana tuh, Mas Yedi? Politiknya memang unik. Politik unik di alam artian bahwa meskipun kita secara partai ini mengusung calon yang berbeda, kita bertarung secara cukup ketat selama beberapa bulan ini, tapi ujung-ujungnya kan partai-partai ini teman-teman semua, bersahabat semua. Dan kita melihat bahwa dari eranya Pak SBY, eranya Pak Jokowi, ada presiden di mana koalisi ini memiliki posisi mayoritas di parlemen. Oke. Nah, dan kalau sampai memiliki posisi mayoritas di parlemen, pemerintahan akan berjalan lebih stabil. Tapi kan sekarang masih belum 50? Sekarang belum, tetapi upaya untuk menciptakan itu saya kira bisa saja terjadi. Lewat membuka rangkulan-rangkulan ke partai-partai yang masih belum bergabung ke koalisi Indonesia. Membuka komunikasi politik untuk bersama-sama, ayo kita membangun tujuan yang bersama, kita akan capai 2045 Indonesia Mas tujuan semua. Pasangan calon kok. Nah, sekarang gini, saya nggak cuma bertanya sebagai wakil ketua TKN Prabowo Gibran, tapi saya juga bertanya sebagai Sekjen Pan. Kalau satu kue dibagi terlalu banyak, porsinya akan semakin sedikit. Pan itu nggak apa-apa, porsi menterinya berkurang cuma buat PKS atau PDIP, atau taruhlah P3, atau siapa pun itu masuk? Pertama, bagi-bagi kue itu adalah kewenangan dan prioritasnya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Dan akan sebagai presiden nanti untuk menentukan. Dan kedua, kami percaya bahwa Pak Prabowo itu tidak melupakan partai-partai yang merupakan partai yang mengusung, mendukung, dan berjuang bersama-sama Pak Prabowo di dalam pilpres ini. Pasti akan mendapatkan ketamaan didahulukan. Apalagi partai-partai yang sudah mengusung Pak Prabowo selama tiga pemilu, tiga pilpres. Seperti Pan. Sudah berdarah-darah tiga kali ya. Yang ketiga kali menang begitu. Jadi kami sesungguhnya tidak merasa khawatir karena kami tahu Pak Prabowo akan sangat bijak dalam menyikapi ini. Mungkin kedepannya beliau akan merangkul partai-partai yang tidak mengusung beliau, tetapi beliau tidak akan melupakan partai-partai yang betul-betul berjuang bersama-sama satu barisan ketika pilpres ini berlangsung. Oke, Mas Edi. Tapi sebenarnya ada omongan nggak sih? Pan itu butuh berapa kursi menteri? Atau mau berapa? Atau mau memajukan berapa kadernya buat sila menteri? Namanya partai dan namanya keinginan pasti ingin sebanyak-banyaknya. Apakah nanti disetujui? Apakah nanti diberikan apa yang kita kehendaki? Posisi-posisi kementerian itu kembali lagi kepada Pak Prabowo. Dan saya dalam posisi, saya tegak lurus kepada ketua umum saya karena kita sudah memberikan mandat kepada ketua umum untuk menentukan nanti pembicaraan-pembicaraan terkait kabidat itu bersama capres terpilih apa yang terbaik untuk Pan. Jadi kami akan melakukan itu. Tapi Pak Zulhas sudah ada mention kira-kira ngomong sama Mas Edi gitu. Jadi kita butuh berapa nih kursi menteri? Kira-kira majuin lima, majuin empat gitu? Pak Zul berbicara mungkin dalam tatanan lebih informal dan lebih pada penjajakan. Tidak pernah ada pembahasan definitif. Karena beliau kan juga gak berani bicara definitif. Orang belum dibicarakan kok sama Pak Prabowo. Nanti ada saatnya beliau bicara pada, dengan Pak Prabowo. Dan Pak Zul kan juga sebagai orang yang sangat demokratis di internal partai pasti akan membahasnya di internal kita. Tapi sampai saat ini masih belum ada pembahasan. Tapi Pak Erlangga udah nyebut lima loh, Mas Edi. Ini Pan gak mau nyebut angka berapa butuh kursi menteri? Kita pada saat bergabung dengan pemerintah, Pak Jokowi, tahun 2016, dan kemudian tahun 2020, dua kali kan kita bergabung di periode pertama dan kedua Pak Jokowi, kita tidak pernah meminta. Jadi bagi PAN itu kita rasanya pantang untuk meminta. Tetapi kita sangat paham bahwa kerja keras kita, apalagi tiga periode mendukung Pak Prabowo sebagai calpres itu, akan diapresiasi, akan dihargai. Tapi beda maksudnya di 2014-2019 itu kan PAN saat itu mendukungnya Pak Prabowo. Tapi masuk ke kolisi pemerintahan itu di tengah-tengah kan setelah Pak Jokowi menang. Kalau ini beda, kalau sama Pak Prabowo itu kan benar-benar mati-matian berdarah-darah mendukung Pak Prabowo dari awal, bahkan dari 2014-2019 kalah bareng, di 2024 akhirnya menang. Masa mau merelakan gitu? Kalau merelakan sih tidak. Tetapi kita mungkin tidak secara publik akan menyatakan bahwa kita menghendaki sekian. Saya rasa ini adalah pembicaraan di mana kita sepenuhnya menghargai prerogatif Presiden, dan saya sebagai kader partai, sebagai pengurus partai, tegak lurus dengan apa yang sudah diputuskan oleh partai, bahwa kita serahkan semuanya pada Pak Zul. Gini, ada nggak sempat omongan di dalam internal TKN ya, ketika Pak Prabowo mengatakan, kita akan merangkul semua, itu artinya akan semuanya dapat kursi yang sama, kurang lebih ya, mungkin akan proporsinya beda-beda dikit gitu. Di pemerintahan nanti, karena akan mengulang kurang lebih dengan ceritanya Pak Jokowi dulu, semua partai dirangkul. Saya belum pernah mendengar bahwa Pak Prabowo melakukan pembicaraan yang sifatnya lebih detail dan teknis terkait hal itu ya, tetapi bahwa semua akan dirangkul, saya setuju, karena Pak Prabowo itu ingin kita lebih sifatnya kolaboratif, bekerjasama, ketimbang nanti kita siku-sikutan gitu ya. Dan saya rasa ini kebijakan yang jitu dari Pak Prabowo. Tinggal bagaimana kemudian mendetailkannya itu di dalam bentuk ya apa yang menjadi konsesi politik yang akan diberikan oleh beliau. Tetapi sejauh ini belum ada pembicaraan lebih detail pada itu. Tapi kalimat itu nggak akan seolah-olah kayak menggembosi oposisi demi kemudian mengamankan agenda-agenda pemerintahan di parlemen nanti. Saya setuju bahwa sebagai negara demokrasi diperlukan check and balances, perlu oposisi yang kuat, itu salah satu ciri negara demokrasi ya. Tidak hanya sekedar kita melaksanakan pemilu dan pilpres. Tetapi kalau kita lihat secara historis, yang tadi saya sampaikan, Pak SBY, Pak Jokowi dua periode, Pak SBY dua periode, Pak Jokowi dua periode, mayoritas partai-partai itu beradik dalam koalisi pemerintahan. Dan itu menyebabkan pemerintahan itu menjadi stabil. Hanya satu kali. Dalam periode yang sangat pendek, pada saat Pak Jokowi memenangkan pilpres yang di periode pertama, itu kan terjadi pembedaan koalisi Indonesia hebat dan koalisi merah putih. KMP menguasai suara di parlemen. Dan ketika waktu itu banyak keputusan terkait legislasi tidak bisa diambil, ya kemudian terjadilah lobby-lobby politik sehingga akhirnya PAN bergabung, Golkan bergabung, sehingga akhirnya ya koalisi pemerintah itu mayoritas di parlemen. Dan ini untuk stabilitas ke depannya. Saya kira memang kita harus, ya ada mungkin harus di ini ya, harus dipilih ya, bahwa stabilitas pemerintahan, mungkin juga demokrasi. Dan itu mungkin tidak bisa berjalan hand in hand, secara bersamaan. Karena sekarang pun banyak yang mengatakan bahwa kita mengalami kemunduran demokrasi. Salah satunya adalah dengan tidak adanya suara oposisi. Tetapi suara oposisi sekarang ini tidak mutlak harus berada di DPR. Suara oposisi itu bisa berada di civil society, bisa berada di kanal-kanal media sosial yang ada oleh masyarakat umum. Saya kira itu sangat lazim yang sekarang terjadi. Jadi saya pikir ke depannya demokrasi kita tetap akan baik, tetapi memang kita butuh pemerintah yang kuat ke depannya. Karena target-target ini itu sangat besar, sangat jauh untuk mencapai, untuk mengejar ketertinggalan kita ketika keman COVID-19. Banyak loh agenda ekonominya itu tertinggal. Tapi seberapa banyak sebetulnya dibutuhkan, sebenarnya gini, kalau kita bicara soal proporsi di parlemen ya, ini kan cuma butuh 50 plus 1 kurang lebih untuk paling tidak memuluskan program-program. Yang jadi pertanyaan, kenapa harus semuanya seolah-olah harus dirangkul gitu Mas? Tentu saya tidak bisa menjawab atas nama Pak Prabowo ya, tetapi kami melihat Pak Prabowo itu memang dari dulu selalu ingin merangkul semua pihak, ingin memiliki, kan apa yang sampai Pak Prabowo, saya punya satu musuh kebanyakan, punya seribu teman itu terlalu sedikit. Jadi saya kira konsep itulah yang dipakai oleh beliau, prinsip itulah yang dipakai oleh beliau untuk merangkul sebanyak mungkin. Tetapi juga harus kita lihat, belum tentu yang dirangkul mau bergabung loh. Yang belum tentu, yang merangkul itu menyetujui, mungkin kalau memiliki prinsip atau sikap lebih baik kita oposisi, sebagaimana di awal, sempat keluar dari teman-teman PDIP, bahwa PDIP tetap akan menjadi kekuatan oposisi, ya saya kira itu juga baik. Menjadi oposisi atau pendukung pemerintah, dua-duanya mulia kok, saya kira. Kalau PDIP udah bilang, kurang lebih mereka ngasih sinyal mau jadi oposisi, buat apa ada pertemuan Pak Prabowo sama Bumi? Ya dalam rangka silaturahim politik, saya kira apa saja baik lah. Dan kita melihatnya tentu dalam konteks positif ya, bahwa pertarungan sudah selesai, pilpres sudah selesai, sekarang waktunya untuk kita rekonsiliasi, kemudian kita bekerja sama-sama. Kalau nanti kemudian ada partai atau ada pihak merasa bahwa lebih baik saya berada di luar, paling enggak kan kita bisa berharap bahwa kritikannya itu konstruktif, kritikannya itu berimbang, mengingatkan kalau sampai ada kekeliruan. Tapi jadi enggak sih pertemuan itu kira-kira masih? Saya kira... Kalau masih ditarik nafas itu kayaknya berat. Saya tidak melihat ada alasan bahwa para tokoh-tokoh bangsa ini itu tidak bertemu, saya tidak melihat alasan. Karena apa juga? Karena masyarakat Indonesia ingin melihat adanya upaya rujuk pasca pemilu, pasca pilpres ini. Dan akan sangat indah jika mereka-mereka yang tadinya bertarung, berlomba-lomba untuk memperbutkan kemenangan di pilpres, akhirnya rujuk duduk bersama-sama. Dan ini saya kira akan memberikan dampak yang positif untuk proses healing ke depannya. Nah, Stem kan udah bilang 50-50 nih. Kalau PKS, saya ngobrol sama Kang Pipin di program dua arah, katanya masih nunggu putusan MK dan juga majelis syuruh nanti keputusannya akan seperti apa. Artinya sebenarnya gini, mereka belum ada yang firm menyatakan, oke, kita mau ada di oposisi. Atau oke, nanti kita akan ada sinyal masuk ke koalisi. Tapi buat partai yang ada di dalam TKN Prabowo Gibran, khususnya PAN, suara kebatinan PAN, itu sebenarnya memang enak rame-rame satu koalisi. Atau sebetulnya udah sinyal segini aja. Kita tahu cuma butuh satu partai untuk memuruskan agenda di parlemen. Ya, kalau kita bisa merangkul semua pihak, karena kalau begitu semuanya menyatu, saya kira kerja-kerja ke depannya akan menjadi jauh lebih mudah dilaksanakan. Dan kalau kita lihat, meskipun hari ini kita berbeda dukungan terhadap pasangan calon di Pilpres, tetapi begitu teman-teman berada di DPR, itu semuanya sahabat, semuanya teman, tidak ada sekat di antara kita bahwa kamu adalah anggota partai politik yang mendukung 01, kamu 03, jadi kita nggak bisa bergaul. Enggak. Justru begitu sampai kita duduk di DPR, sesama anggota itu, meskipun dari berbagai fraksi yang ada, kita bercampur, semuanya menjadi sangat hangat, semuanya menjadi sangat cair, jadi tidak ada sekat di antara kita pada saat itu. Gini, saya mau masuk ke soal endorsement dari Pak Jokowi ya, soal bagaimana dukungannya yang ditudingkan orang full terhadap Prabowo Gibran. Sekarang gini, ketika Pak Prabowo nanti betul sudah dilantik sebagai presiden, Gibran sebagai wakil presiden, yang jadi pertanyaan dan dikhawatirkan semua orang, apa betul Pak Prabowo akan mampu katakanlah memimpin secara utuh, tidak ada campur tangan cawe-cawe dari Pak Jokowi untuk ikut mengontrol kekuasaan, itu gimana Mas Yedih? Saya percaya semuanya akan ada akhirnya, bahwa Pak Presiden Jokowi itu nanti juga akan ada akhirnya ketika beliau step down sebagai presiden nanti tanggal 20 Oktober sebelum pelantikan Pak Prabowo. Dan itu secara konstitusi, Pak Prabowo otomatis memiliki kemenangan untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan kemenangan dia sebagai presiden. Pak Jokowi mungkin memiliki pengaruh, tetapi pada akhirnya Pak Prabowo yang memiliki kemenangan memiliki kemenangan untuk melakukan keputusan-keputusan konstitusional kemenangan sehingga saya melihat bahwa Pak Prabowo juga dengan pengalaman beliau dengan kematangan beliau beliau bisa membuat keputusan secara sendiri tentu beliau akan mendengarkan senior-senior diatasnya seperti tentu Pak Jokowi, Pak SBY, Ibu Mega sekalipun juga akan didengarkan masukkan-masukannya. Tetapi beliau akan menjadi sosok sendiri yang bisa menjalankan pemerintahan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan beliau sebagai presiden yang independen. Tapi Anda yakin sosok Jokowi dulu tidak akan berupaya untuk mengontrol kekuasaan ketika Pak Prabowo nanti memimpin? Seperti yang saya sampaikan, segala sesuatu akan ada akhirnya dan saya yakin Pak Presiden Jokowi pun menyadari itu. Dan kalau kita lihat, Pak Jokowi sebagai negarawan itu akan sangat teguh memegang prinsip itu. Tidak akan cawe-cawe, tidak akan ikut-ikutan untuk mengintervensi berbagi kebijakan. Saya rasa itu beliau bukan seperti itu. Sifat beliau tidak seperti itu. Berarti tidak akan ada matahari kembar nanti? Oh, enggak. Saya enggak yakin ada matahari kembar. Karena di dalam sejarah Republik ini tidak ada Presiden yang kemudian memiliki bayang-bayang dari pendahulunya yang ikut. Dan saya kira ke depannya juga akan pasti begitu. Oke. Dan posisi Pak Jokowi nanti akan ada di mana? Di dalam TKN Prabowo Gibran? Sebagai dewan apa? Yang Mbak Gris Natalie sempat katakan pembina koalisi. Koalisi. Iya. Itu belum dipikirkan. Belum dipertimbangkan. Saya kira Pak Jokowi kan selama ini mengatakan bahwa setelah saya selesai menjabat sebagai Presiden saya akan menjadi warga negara biasa dan saya akan kembali ke Sulu. Kita hormati putusan beliau seperti itu sehingga belum ada pembicaraan lebih lanjut. Saya kira itu mungkin agenda berikutnya ketika nanti MK memutuskan hasil gugatan di MK dan kemudian pasca keputusan MK itu KPU secara resmi menyatakan menetapkan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai capres dan cawapres terpilih. Setelah itu baru ada pembicaraan-pembicaraan lainnya. Ketika Pak Prabowo dilantik otomatis bersama dengan Gibran ini kan tidak akan melepaskan isu nepotisme yang sekarang melekat dari mulai pencalonan sampai mungkin nanti pelantikan dan Gibran memimpin sebagai wakil presiden. Bagaimana meyakinkan publik soal itu? Nepotisme itu kalau di lihat dalam konteks positif saya kira itu gak apa-apa. kalau nepotisme itu kita lihat tidak hanya di dunia politik di dunia yang lain juga seperti itu. Seorang polisi ingin anaknya menjadi polisi seorang pilot ingin menjadi pilot dokter ingin anak-anaknya jadi dokter apakah itu juga nepotisme. Kalau itu tujuannya ada baik dan mulia saya kira tidak ada salahnya untuk itu. Nah begitu pun nanti di dunia politik sepanjang itu tujuannya adalah untuk bermanfaat untuk masyarakat untuk betul-betul mau berjuang untuk membangun Indonesia ke depannya saya kira tidak ada hal yang buruk di negara adi demokrasi seperti Amerika Korea dan negara-negara lain itu pun dipraktekan kok ada apa namanya ada klan politik yang sudah berkuasa cukup lama Bush, Kennedy dan itu menurut saya salah-salah saja. Politik dinasti nepotisme untuk mempertahankan dinasti itu gimana tuh mas? Kalau begini kalau dibilang untuk mempertahankan dinasti rasanya tidak mungkin gak bisa karena masyarakat juga tidak bodoh dan kita lihat di pilkada 2020 banyak dinasti politik di daerah itu runtuh karena sudah gagal mendapatkan kepercayaan masyarakat masyarakat bisa menilai dan masyarakat sekarang kritis dan menghukum caranya gimana? kita tidak akan pilih lagi nanti dan saya rasa itu sekarang sulit untuk dilanggengkan dinasti politik itu kalau tidak bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat nah soalnya orang tuh sekarang ngeliat gini setelah Gibran terpilih oke deh Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo gitu tapi kan ada juga wacana Erina mau jadi Bupati Sleman ada kemudian bahkan sesprinya Bu Iryana mau masuk pilkada gitu itu gimana tuh mas ngeliat itu? nah itu kebetulan dua contoh itu agak dekat di PAN karena Bupati Sleman dan calon wali kota Bogor itu dua-duanya kader PAN nah itu gimana pasti kita pasti kita gak akan ini gak akan sejalan gitu ya karena tentu kader kita kita dahulu kader kita dong gitu ya tetapi kan apa namanya dalam kasus Bogor mungkin itu tidak ada kaitan kekeluargaan kekerabatan ya tapi mungkin sesifatnya lebih kedekatan tetapi pada akhirnya kembali lagi mau si A diajukan mau si B diajukan kalau masyarakat gak milih juga gak akan jadi gitu loh dan pada saat nanti pilkada serentak sudah dilangsungkan Pak Jokowi kan sudah tidak menjabat presiden gitu tidak memiliki apa namanya otoritas apapun ya untuk mempengaruhi output meskipun saya juga bingung gimana caranya Pak Jokowi bisa mempengaruhi output gak bisa gitu loh nah tetapi saya bisa melihat bahwa Pak Jokowi mungkin dengan popularitasnya masih tetap tinggi bisa berkampanye untuk siapa yang akan didukungnya karena beliau sudah menjadi warga negara biasa pada saat itu itu sah-sah saja saya kira oke saya mau masuk ke pertanyaan cepat Mas Edy pertanyaan pertama seperti apa pemerintahan Jokowi Ma'ruf baik seperti apa nanti pemerintahan para Bogi sangat baik siapa presiden yang paling berbekas di hati seorang Edy Suparno Soeharto kenapa Soeharto karena banyak pembangunan yang dicapai dan stabil oke dari angka 1 sampai 100 seberapa yakin Anda Prabowo Gibran akan menang di gugatan MK 99,9 kenapa Pan Loyal mendukung Prabowo Subianto meskipun sudah 2 kali kalah dan pada akhirnya meskipun menang orangnya jujur konsisten merah putih sebutkan 1 parpol di luar koalisi Anda yang sebaiknya dirangkul pemerintahan Prabowo Gibran PDIP sebutkan 1 parpol yang seharusnya tidak usah masuk ke koalisi Prabowo Gibran aduh itu susah mau saya gak bisa jawab itu semuanya temen soalnya oke posisi menterian apa yang pas buat seorang Edy Suparno yang terkait portfolio ekonomi apa dong sebut dong mas ya ya apapun bisa investasi bisa perindustrian bisa pokoknya terkaitannya ekonomi oke saya selamat dulu sama menterinya Prabowo Gibran amin amin ini bulan puasa kan terima kasih sudah datang di LB On Find Edy Suparno itu dia tadi perbincangan saya bersama dengan Edy Suparno kita ketemu lagi di LB On Find selamat menikmati selamat menikmati